Nah ini dia Jadi Allah itu tidak lihat rupa dan hata Tapi lihat hati Kemana nih hati ini bergantung Itu menentukan Karena Allah menggantungkan pertolongannya dengan prasangka Sampai sejauh mana nih kita ke Allahnya Itu menentukan hadirin Allah tahu Ini kayak sekarang nih Allah tahu ini Maksud saya bicara ini Allah melihat Allah tahu otak saya bekerja seperti apa Allah tahu isi hati saya seperti apa Allah tahu setiap lirikan mata saya Hakul yakin Nah itu yang penting sekali kita jaga Husnudan kepada Allah Berbaik sangka Ah ini Allah tahu Saya diuji Ujian terjadi dengan izin Allah Ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah Allah maha baik Tidak mungkin memberikan kepada hambanya Untuk menjolimi hambanya Tidak Allah menegur saya Dengan ujian ini Saya akan diingatkan terhadap kecalahan Akan dibugurkan dosa-dosa Saya akan diberikan pahala Kalau saya menyikapinya dengan benar Khusnudan Allah Allah satu-sakunya Yang bisa menyelesaikan persoalan saya Bulat itu hati itu Hadirin Disini biasanya kegagalan pertama Ya kan Halo Kita suka suudan Ya Allah Kenapa saya ditimpa ini Dimana keadilanmu Mau diadili Ah hancur 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 Jangan menganggap Allah tidak adil Kenapa teman-teman saya sudah menikah Kenapa saya belum ya Allah Padahal saya sudah tahajud Emang khusus Enggak juga sih Tahajud kita Enggak khusus Nah yang kedua Allah Yang juru ila kulubikum Wa Akmalikum Amal Jadi Lebih sibuk dengan amal Jadi kalau ada masalah Nanti Allah ngebimbing Otak kita mikir apa Kalau perlu data Nanti Allah datangkan data Lewat siapa Kalau perlu informasi Nanti informasi masuk Lewat apa Kalau kita perlu ketemu orang Nanti Allah menggerakkan orang Ketemu kita Kalau kita perlu obat Nanti kita akan jumpa dengan obatnya Kalau kita perlu modal Nanti Allah gerakan Siapa yang betul nitipin modal ke kita Tapi saya gak punya jaminan Dikirim orang yang gak perlu jaminan Kalau punya utang harus bayar Tapi Allah tidak tahu Tidak punya uang buat bayarnya Allah udah pasti tahu Tinggal dibalikin Yang ngutangin Udah deh Gak perlu bayar Lunas Ya kan Salah satu lunas utang kan Dibuat ridho orangnya Dan tidak sulit Kalau membuat orang itu jadi ridho Saya gini Saya datang mau nagih Kenapa kesini jadi prihatin ya saudara Halal Beres Saya sudah ngalamin Dulu punya utang Waktu beli apa gitu Aset Gak ingat Suatu saat ingat Pasti Allah yang bikin ingat Aduh ya Allah Saya punya utang Cari nomor teleponnya Ketemu Pak Saya punya utang Utang apa Ada pak Saya utang waktu itu Gak dicatat Bapak begitu aja Saya niat baik Soh gak usah gitu Lunas Peres Aduh Legit Paling enak kan Bayar utang Ketilunasi Oleh yang Mutangin Dan itu tidak rumit Sama sekali Bagi Allah Tinggal disuit Termasuk Yang tadinya Sebel jadi suka Yang suka jadi sebel Itu tidak rumit Sama sekali Bagi Allah Kejadian itu Di pesantren dulu Ada seorang Muslimah Lihat lelaki Dijodoh-jodohin Saya nikah sama dia Amit-amit Cuh Cuh Meludah tiga kali Allah melihat Dia meludah Sekarang punya anak Terdiri Nikah tuh Sama itu Atau apa Sulitnya Sebel jadi senang Sebagaimana Senang jadi Sebel Itulah sebabnya Kalau sebel ke orang Jangan berlebihan Bisa ditaklirkan Ngejar-ngejar dia Kan gak enak Karena Kalau Kenapa Begitu Allah yang Membulak balik hati Makanya Husnuzhan ke Allah Mutlah Kalau ada kejadian Ridok Dengan tahrir Apapun Karena kita ini Milik Allah Sesuka pemiliknya Kita diapa-apain aja Dan Allah itu Maha baik Selama ini aja Gak pernah berbuat Jelek ke kita Betul Pernahkah Allah Berbuat jelek ke kita Jawab Sehari saja Dalam seumur hidup Sejam Semenit Sedetik Sekejap Setiap saat Kita dalam Kebaikan Allah Maka termasuk Kepahitan pun Bagian kebaikan Dari Allah Hosnuzhan